Ini bakal lebih susahin lagi buat teamfight-nya Jangan akan esmeralda Kita tau seberapa menyulitkannya Karena dengan absorb still dan juga Lebih tanky juga esmeralda Tapi Masha yang akan dibuang Dari Geekvamp ini bener-bener landing mereka Nggak mau diacak-acak sama sekali Ini ya, dua main terakhir Geekvamp ini ke arah R7 R7, ini udah respect banget Respect is the case Cuman, cuman power dari Arkeosi sendiri adalah Kita tau bagaimana Akai bisa dipakai oleh R7 Jadi fleksibel juga dari Arkeosi Masih flex, masih flex Oke sebenernya ada Balmoun, tenu yang akan di-ban oleh Arkeosi Itu target Itu target, itu target Band terhadap Hans Balmoun dia tutup, dia nggak mau ada Balmoun di sini Dan posibilitinya seperti katakan Wawa R7 bisa pakai Akai Karena mungkin dengan adanya Balmoun yang diamankan Kanan ini bisa ngambil Karina loh Kanan ini bisa ngambil Karina Nah tapi posisinya kalau kanan ambil Karina Berarti di sini, Akainya akan turun ke jungler Betul Ya, mau-mau ya Di paksa Iya, dia ambil Karina Kiri, tamus lepas Ya Tamus lepas Jadi di antara dua pilihan nih, dia mau ambil Karina Oh, tapi Kagura terlebih dahulu Oke Kagura Simpen ya berarti ya Oke, disimpen untuk junglernya posisi dari Geek Farm Karena ini Hans ya Dia punya hero pool yang cukup banyak Wah, dia suka Senang banget sebenernya pakai hero-hero yang tebel, liatnya depan Asasnya juga bisa loh, Hayabusa pernah Apalagi sekarang Link lagi bener-bener kayak ditekuk kakinya Sudah kayak sulit banget untuk bermain Link di liga-liga profesional Ya, tapi Link masih di respect sih untuk Geek Farm ya Karena berhadapan dengan pilot yang kuat pastinya masih tetap merepotkan juga Alberto ya Kasarnya pesawat tempurnya disetirnya sama si Tom Cruise Betul kah, Bung? Kanannya dia ambil tamus untuk di HP laner Akainya dia ada jungler Like I said before Oke Karena kalau dia paksa ini Tapi ini menurut aku, ini kita belum ada switch ya? Iya Ini karena opini aku pribadi Kalau Akainya akan taruh di offline Itu akan berat untuk mengenai Smeraldanya Mungkin untuk head-to-head dari pilot Aku gak ngomong itu ya Tapi head-to-head untuk dari segi hero-nya, Bung Iya Cuman yang seremnya disini adalah Tiga hero yang dipakai oleh RG Host ini Mereka ada di garis depan Weakness point-nya nih Yang bakal lincer nanti Jadi bener-bener bakal mengandalkan gold laner Untuk Geek Farm Tapi Kan Tapi kita boleh lihat Cerat kontrolnya Berapa banyak yang harus memaksakan Dari seorang Wanwan itu Menggunakan Nils of Flower Oke Dan itu dia Karina Yang sudah ditebak-tebak tentunya Ya Yang akan menjadi jungler untuk Geek Farm Dan Karina menurut kesini adalah Karinanya Tank Karina Tank ini Dia gak bisa langsung ngedash in Tumbangin satu yang tebel Seperti Akai Itu tebel, tebel banget Iya Kecuali memang muter belakang Dapat iftapik dan cloud Tapi kita udah melihat case-nya Dimana Karina Muter belakang di MDL ya Itu gagal Lawan Pak Kito Bener Karena makanya ketika Balmon dikiri ditumbangin Nih Menurut aku akan ada perebutan Karina Karena ini Balmon itu sangat pentu banget Membuat Karina bebas Tapi Balik lagi Akai head-to-head dengan Karina Untuk posisi sekarang dengan cloud code Radimiki dari RRQ By draft RRQ menang di posisi early To mid Ya kan Walaupun dia punya late game insurance juga Dia punya inf Dia punya Cloud Dia punya cloud Tapi sisi kanan mereka punya 1-1 So Buat kalian semua ada di rumah sebentar lagi Kita akan menunjukkan Mace pertama Mace pembuka MPL Ariona Are you ready? Gak kedengaran Are you ready? Oke 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 Kalau kita sebenarnya kita menunjukkan Arah Land of Dawn Mace pertama RRQ Versus Geek Fam Wow Ini dia Yang sangat amat Seru ya Karena Geek Fam Tentunya mereka tampil dengan roster yang berbeda Kejutan yang akan dibawakan dari Geek Fam sendiri Ini menjadi kunci Yang harusnya bisa dimaksimalkan sama Geek Fam Untuk mendapatkan kemenangan mereka Selama berapa sistem? 5 sistem berturutur mereka Belum bisa menangin match sama RQ 5 match terakhir 5 match terakhir 5 match terakhir 2 setengah ini 2 setengah tahun Setengah tahun ya Yes Tapi Balwisky dengan Ironhook nya Belum bisa menculik ke arah seorang Skylar kali ini Sementara di area atasnya ini Ini cadernya yang bakal dibabysin Sepertinya sama seorang Balwisky Sementara satu hal sih Aku penasaran untuk Mi Check setelah game match ini selesai Komunikasinya apakah ada barrier language Ya kan Karena ini kan Salah satu tim yang membuktikan Kalau komunikasi itu sebenarnya bukan menjadi masalah Adalah Onyx di season yang ketiga Betul Mendominan sampai MSC Ya wapu Kalau kita boleh bahas tentang barrier language Salah satu tim yang pernah menembuskan sejarah ya Onyx Iya Dengan posisinya yang Ya ternyata Apa sebuah komunikasi itu bukan sebuah masalah Ya kan perbedaan bahasa Iya benar barrier language Tapi kali ini di area mid nya Finn Terpaksa harus menggunakan flicker Keluar dari jeratan Balwisky Dan juga Alzura Mencoba untuk memberikan poke mid Di area mid nya Sementara Klee Bakal coba untuk lebih Kalem terlebih dahulu Meng-clear Minion secepat mungkin Sembari menunggu Genki nya akan dilakukan oleh Kickfang Klee di area atasnya Skylar Masih bisa untuk menjaga posisi tentunya Cukup aman dari Skylar Karena posisinya Minion nya Masih ada satu nih Yes benar Tapi satu hal Ketika tadi ada invite di atas Dan tidak berhasil mendapatkan Skylar Tandanya mereka akan rugi ketika adanya turtle fight Sword skill yang sudah banyak dikeluarkan Relative Kickfam akan ketertinggalan Dan bahkan harus recall dulu Untuk menuju ke arah turtle Lihat Kickfam kali ini Mereka kehilangan turtle pertama dengan free Tidak ada kontras Tidak ada kesenggolan Dan bahkan di area soplen sana Skylar Akankan still survive Skylar still survive Got a weakness point Dan temukan dari Oh my god Oh my god Terung dari Balaiski First Blood di APL Yang ke sepuluh ternyata diambil Oleh pemain Filipina Balaiski Ya itu nice follow up dari Balaiski tadi Karena kalau tidak ada dia pasti Dia tidak bisa dapatkan dia juga Untuk First Bloodnya Karena mereka harus bisa menukarkan Objektif turtle tadi Ya dengan satu objektif yang lain Yaitu di gold lane Jadi ini benar-benar ngecover Ke arah dari Khadira Oh iya Khadiranya belum tumbang Masih belum sudah terkena Pokdemis juga tadi dicicil dengan Blessing 2 dari seorang Skylar Tapi dengan First Blood yang jatuh ke tangan seorang Balaiski Ini Arkihoshi mereka Harus membuat space yang lebih banyak lagi untuk Skylar Dan Sergi Farmingan Karena akan sedikit tertinggal dari seorang Khadira Yang tadi memang juga udah recall ya Sementara dari area atasnya Finn sepertinya akan bergerak lebih agresif untuk Mem babysit ke orang Skylar Sembari kita melihat kali ini Main-pemain dari Arkihoshi Mereka masih cukup Ya bisa jaga tempo permainannya sih Perbedaan waktu tidak terlalu jauh Meskipun mereka sudah mendapatkan turtle-nya yang pertama Tapi turtle kedua Yang akan kita lihat tentunya Apakah teamfight akan dibuka disini Karena Skylar udah mulai join teamfightnya Yes bisa-bisanya loh Dia yang ngamanin Little Wonder tadi Tapi kita disini dari segi emblemnya Opung Wawa silahkan Yes Dari emblemnya sendiri juga masih ada Movement speednya pastinya buat semuanya Tapi aku pengen lihat Dari Akai sih Demon Slayer Oke dia masih ada battle cooldown reduction Jadi dari untuk perang Retribution Seharusnya masih bakal dimenangkan nantinya oleh Akai Oh Oke Gak ada yang lihat Finn di depan sana Tyrant Rage nya Tapi kayaknya posisi dari team Geek Fam Mereka sudah melakukan cutting posisi di area bottom Dia bener-bener mau set up Untuk melakukan satu buah Fight di area turtle Tapi ternyata R7 Nampaknya di posisi purple buff Akan memaksakan Hansel Temu dengan Retribution nya Yes Retribution digunakan Ketika turtle udah muncul Ini tandanya akan menjadi free Dan problemnya adalah Kalau free kayak gini Skylar yang harus sebenarnya hati-hati Skylar harus mundur Harus aware Dan Finn di depan sana akan terperangkap Dan harus ditumbangkan Crossbow of Things Kali ini Belum dikeluarkan Bahkan berhasil mendapatkan Finn Kalau Finn yang tumbang Dan turtle slain by Samsung Galaxy AC Diamankan Arachiyoshi Itu masih diuntungkan Arachiyoshi Ya Karena Finn Tapi secara masih ada pertukaran Yang dilakukan oleh Geek Fam sendiri Jadi mereka gak rugi-rugi banget juga Dan Kadira tadi yang dapetin point kill nya Iya Jadi dia masih akan jauh lebih fat Oh oh Tapi Baloisky Langsung menculik Karena seorang Clay Masih punya sprint Masih bisa survive Dari seorang Clay Padahal Ironhook nya Sudah connect Dari seorang Baloisky Yes Clay Kali ini masih survive Tapi lihat flicker yang dikeluarkan oleh seorang Baloisky Bener-bener menjadi sebuah impact Dan kalau misalnya aku boleh lihat Ini dari item game Dimana seorang Skylar Dia bener-bener defensif banget Dengan item yang dia miliki Tapi di sisi sebaliknya Bahkan dari Tamus Dia pengen ofensif Dengan adanya Dominus Ice Yang akan dimiliki dari seorang Luke Mungkin Ada life drain Tapi untuk damage Dia gak bisa nahan sekuat itu Iya dia bakal jadi Tahan badan dia di depan sih Pengen main key sebenarnya dari Karina sih Gimana berarti dia harus masuk Bener-bener mengandalkan rekan-rekannya terlebih dahulu Dia gak bisa opening sama sekali Karena dengan full item damage Pasti dia tipis banget Iya dia bakal jadi eksekutor mungkin Betul Atau hanya ngepok aja dari awal Dia bakal inter-targeting kalau menurut aku Dia akan targeting Entah ini mungkin Karasly atau Skylar Pasti dua itu Gak ada lagi siapapun Gak bisa soalnya Lalu Rise belum dikeluarkan Langsung ada satu maplau dihadi Cansel Surang Alva tepang Rewon Padipulation Menutup permainan Liat Skylar Dia tahu Jadi posisinya tidak cukup baik Raspa Ocea yang belum dikeluarkan Sadera Aku gak tahu kenapa Sadera ini emang oke Dia punya Trigger Disipline yang bagus Untuk dari segi BuzzFall of Tech Tapi balik lagi Terlalu menahan Itu juga tidak cukup baik Gerti gak Bu? Mereka kayak Dia agak kayak ragu buat team fightnya Gak kayak soft skill-nya ditahan oke Trigger Disipline Tapi jangan terlalu ditahan Bahkan dia tidak mengeluarkan impatient sekali Dan itu lumayan sayang Kalau yang kayak gini-gini Trigger Disipline oke Kalau tadi gak ada yang tahu Dia bisa ngekaratin siapapun Iya tapi kalau kita melihat disini Makro play dari GeekFam ini bener-bener berjalan juga loh Iya meskipun mereka ke pressure Toret mereka juga harus hilang Tapi mereka masih sanggup untuk menyimbangi dan mengisi pendapatan goal Oke Tabila R7 mengganggu seorang Alzura Mundur ke arah belakang Memberikan space untuk seorang Albert Tapi lihat Esmeralda Still dikini bottom lane Dia mau tetap menangin Dan lihat secara rest Dikeluarkan Dipelaskan Poloski Masih bisa flingir ke arah belakang Membuat satu-satunya didapatkan oleh Seorang Albert Oh my god Skylar Skylar What are you doing? Gadda flingir ke depan ke Skylar Elr almost done Dipedakan begitu saja Weakness poinnya Cross ball of team Berhasil mendapatkan Dua double kill di arah Sobless Tadera masih mau lebih Real world manipulation Dan bakal dikeluarkan dari posisi Clean Oh my god Pause What's happen? Wax Skylar kali Tapi Selepun Tau tidak mau empat pemain dari Arki Hoci Harus tumbang Oji Alright Empat pemain Ini bukan hal yang Sulit banget Tampaknya Bukan hal yang baik Karena ini Hal tersulit yang dimiliki dari Arki Hoci Ketika melawan Geek Pump Kayaknya komentar pribadi Lihat fans depan sana Poloski Memberikan zoning out Satu-satunya pemain dari tim Arki Hoci Bahkan Turret diaramit Dari Arki Hoci Yang selalu dijaga dengan keras Setiap match-nya Dipecahkan di menit yang ketujuh Gila nih Ini aku merasa dengan kehadirannya Baloski Ini Geek Pump bener-bener beda banget Semua rotasi Semua komunikasi dipegang sama Baloski Aku pengen mention buat Kadira sendiri juga gitu loh Pemain yang kita gak tau dari mana Tapi dia bisa memberikan perform yang luar biasa Iya Ini Geek Pump kayaknya pada pake axe ya Semua bau badannya hilang Lebih pede mainnya Dan yang pasti juga buat kalian Jangan lupa untuk jajan di GrabFood Karena ada diskon 20 ribu pake kode promo MPL IDX Grab langsung di scan aja ya Ini yang menyelamatkan hidup saya di satu season kemarin Bener Hadiah dari GrabFood untuk KB Iya Tiketnya itu saya menyelamatkan hidup saya dirumah Wow Dan juga Ini dia yang bikin saya selalu semangat tiang hari Wow Iya saya pake tin shoulders bro Wih Yang segar dan wangi Cuma tetep aja gak di nyangkut Aduh 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 Rang kamu nyangkut Iya tapi Dari in gamenya sekarang ya Geek Pump mereka udah Lagi pegang kendali permainan Lagi pegang Bener mereka dapetin atas bawah Mereka juga bisa mungkin Item itemnya lumayan jadi Secara team playnya juga rapi Lainnya rapi banget kok Gak Gak ada yang langsung Kerasa gurusu buka fight Mereka gak terlalu over commit untuk Mungkin buat kesalahan ya Ini bener-bener mainnya Disiplin banget dari Geek Pump sendiri Oke Tapi Loh Tapi R7 Tiba-tiba Oji Ditumbahkan begitu saja Ini tandanya menjadi Loh Dan cukup berat untuk timan Arkyoshi Kalau mau dicuri begitu saja Baloisky Berikan present di depan sana ada Loh Albert is coming Finn Jangan sampai terperangkap Loh mencap melakukan zoning out Dan bahkan airan Loh Pasti didapatkan Finn Mencoba di follow up Kandera ditumpahkan begitu saja Shot down Meanwhile dari belakang Clay's Hill Survive but not today Berantri muncet From Albert Oh my god Still Lord Albert Kali ini kembali Memberikan permainan yang luar biasa Anarki OCD Under condition Dan Lord kali ini Berasa didapatkan Mendapatkan 1-1 shuttle What happened Wow 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 Si Albert cuma jalan aja Pencet restri balik Lewat doang ya Lewat doang Lewat doang lagi Retribusi yang on point Dari seorang Albert kali ini Membuat Arakih Hoshi Setidaknya sekarang bisa Nafas lagi Reset lagi Ini Baloisky nyebelin banget sih Ngeselin banget loh Ini Baloisky nyebelin banget sih Lihat Dito Wander berkali-kali jamanin sama dia loh Ini bener-bener kayak Ini salah satu orang pengganggu ini Nyebelin sih Tau gak sih Merasa kayak Dengan kehadiran Balois kini Jadi Takutan juga untuk Arakih Hoshi Karena mereka harus mulai berhati-hati Untuk Segi Rotasi ke area lini Tapi Lord Yang mulai masuk Di area atas Dan dari itemnya nih Kawa Yang melihat dengan adanya Satu buah kershamat Untuk seorang Finn Dan juga demonians Ice tentunya Yes Ini dari Clay sendiri juga Dia masih punya item-item support ya Belum ada diamondnya Jadi masih bakal bergantung Untuk Kyler Tapi Elzura Bangal coba dikejar Kyler Langsung Menangkepkan asal Elzura Dan Baloisky kali ini Di posisi yang kurang baik Udah low banget Hans masih bersembunyi Dan bahkan Clay Yang akan tertangkap Tapi dari sisi lain Kaderabu tumbang Di tangan pemain-main Arki Hoshi Dan Luke Mau tidak tahu mau Akan menjaga dari area meter Tapi Om Falcon Tidak kenal Takut tentunya Oji Enggak, enggak, enggak Ini Salah satu trigger disiplin Yang sangat kita lihat Lihat tadi di depan sana Dia boncing bol Tahan Gak ada Tyron Rage Sama sekali Ketika udah gak ada Anti crowd control Dari seorang Wanwan Langsung dikeluarkan Tyron Rage-nya Albert Yang memancing itu Jadi bukan karena Supranya Tapi Albert Ketika dia masuk Dengan anti crowd control Langsung Tyron Rage keluar Oke dan ini masih harus Reset pastinya Buat Geek Fam sendiri Setelah kesalahan kecil Mereka harus memberikan Lord-nya Dan itulah Kenapa kita harus bersihati Ketika sedang melakukan Lord Iya Karena sekali keculik Momentum yang tadi dipegang oleh Geek Fam Langsung Langsung kebalik Tapi menurut aku pribadi Geek Fam udah melakukan zoning out Tapi mereka gak ada yang Tidak menurut Misalnya Albert masih berani untuk melakukan kontes Ketika dia sendiri Bedanya itu Albert sendiri loh Masuk ke sana Iya Dia satu melawan empat ya Di area Lord tadi Temennya udah di zoning Ditumbangin Ya kan Dia tetep berani Gak ada R7 Gak ada badannya Urusan belakangnya Tapi yang penting apa? Aduh retribution Aduh retribut Betul Betul Dan pemain-pemain dari Geek Fam juga Mereka gak nge-shat down Albert Yang tadi cuma asal lewat doang Ini yang cuma jalan Untuk retribution ke arah Lordnya Wawa Tapi kali ini Tifatnya bakal coba dibuka Caderah udah mencicil Karena seorang R7 Kalian yang baru dibuka Tapi Alzu udah tumbang Di tangan skor Skylar Masih mau Tifat lebih Albert kali ini Mendiarin depan Tapi crossbowl Teng dilepas Caderah mendapat menjalan 7 Gak ada crossbowl Teng lagi Tapi kali ini look Terpisah dari pemain-pemain Geek Fam Masih bisa taser Tapi kali ini dibalikin keadaannya Albert dan R7 Meluang satu pemain Dan Taylor langsung membuatnya yang cukup baik Awai Charlie Ini Skylar Berhasil melakukan gocekan Hans Gak boleh pulang Bakal coba dikejar oleh seorang Albert Tapi nampaknya kali ini Pertukaran cukup adil Tua untuk dua yang tersisa Dan untungnya Pemain dari tim Geek Fam Ada seorang Caderah Yang bener-bener masih bisa melakukan push Terhadap pemain tim Maransi OV Skylar Almost ditumbangin Tapi mirror image yang dilakukan Bener-bener sangatlah bagus Dan para pemain dari tim Geek Fam Mereka yang memulai terlebih dahulu Untuk melakukan warna Karena mereka sadar Alzura is coming Acadera Akan memaksa seorang Albert Untuk memakai satu buah heavy spinnya Dan bahkan ini bakal menjadi warna untuk Geek Fam harusnya Dipaksa Satu buah yang overtake Baluki is coming But yeah Almost is never enough World Yang kedua World sudah kali ini berubah Henhan Sudah lebih kuat lagi Bisa nambrat Bisa charge Bisa charge Dan pergerakan dari Albert yang lagi-lagi pasti sudah di waspadai ya Sama main-main dari Geek Fam Itu langsung dipukul mundur Ini kalau kita lihat tim fight nya Sebenarnya posisi dari Skylar dan juga Albert Menggunakan ultimate nya ini menunggu Shadera sudah tidak punya satu crossbow of tank Yes Dan yang tadi aku suka dari gameplay Skylar adalah Dia paksa dulu ke belakang Clicker Ya kan Dikira sama Shadera itu mau menuju ke bawah Tapi dia mirror match ke belakang Dan lihat Iron Hooker Sebenarnya Kali ini Membuka satu buah weakness point Anime tidak sim Ke Shadera Shadera Kali ini berhasil merasakan satu buah turret Masih mau lebih Poloisky Coba untuk mengeke siapapun yang akan didapatkan Jangan sampai dari Dari suara Skylar Skylar Iron Hook Manjik banyak mantap dari suara Poloisky Kali ini bener-bener memberikan permainan luar biasa Pecoba membalikan Menunjukkan Aral Soul Plane Best turret dari Aral Key Yang akan dipecahkan di Aral Soul Plane Satu best turret pertama Finn What are you doing? Finn Immortalisi nya pecah Lenggara Todding Assair Mereka mencoba No Follow Optimus Real World Manipulation Dan bahkan Aral Key O.G. Albert Oke Pecoba menyelamatkan Dan Iron Hook Poloisky Membuat Geekbap Mendominasi Dan game pertama Diamankan Geekbap 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 Kali ini berhasil Mendapatkan game pertama mereka Dan lihat permainan yang disiplin Yang dibawakan oleh Geekbap 5 pertemuan 2-0 Pecah Salur Roto Geekbap Wow